Halo teman-teman semuanya, salam satu hobi, jangan lupa like dan subscribe ya, gratis kok, selamat menonton Halo teman-teman, saya akan coba ya, udah mudah ada belutnya, kalau ada belutnya saya akan pancing biar dia mau keluar Itu belutnya keluar, teman-teman Makan Wih, dimakan teman-teman Biarkan di calon dululah Buat yang kelaparan mungkin, jadi dia berani keluar Oke lah, mungkin saya tarik saja ya, Bismillahirrahmanirrahim Sepertinya kena nih Tuh, bulutnya Tepen-temen, ikuti teruslah Waktu masih panjang, salam satu hobi Teman-teman, ini ada lubang di pojok, cukup besar nih Langsung coba saja, mudah-mudahan lubang belut Bukan lubang yuyuk Tapi sepertinya ini lubang belut nih Cuma belum ada tanda-tanda kehidupan Uh, ada ternyata teman-teman Dimakan Benar kan lubang belut ini Lubang tersembunyi di pojok Sawah Oke lah, tarik saja teman-teman Wih, ada pelawanan nih Wih Cukup kuat ternyata pelawanannya Loh, ini bulutnya Lumayan besar teman-teman Kalau buat di sawah ini Cukup besar Oke lah teman-teman Ikuti terus Salam satu hobi Teman-teman, seperti biasa Ini saya menggunakan kaya India Lihat teman-teman Kaya India Belutnya gak mau diem Silahkan buat teman-teman yang berminat Kaya India seperti ini Langsung saja WA Nomor WA-nya ada di akhir video teman-teman Oke Ikuti terus Salam satu hobi Tuh, udah terlantara kehidupan Tuh teman-teman Bulutnya keluar tuh Si bulutnya muncul Selamat menikmati wuih mantap dana sekali sembrannya teman-teman masih spot sawah udah ditelan kayaknya nih setelik saja Bismillahirrahmanirrahim tetap teman-teman di pesawahan yang indah di daerah pegunungan di kecamatan Sukahning Kabupaten Tasikmalaya oke lah teman-teman ikuti terus disini belutnya gandas-gandas semua nih mungkin karena kekurangan makanan jadi sekalinya nemu umpan dia berani ngejar umpan sampai keluar Oke salam satu hobi lubang teman-teman di lubang pertama ini lubang yang kedua nih sepertinya ini satu belut ciri-ciri belut sawah ya seperti itu ada lubang yang buat kepala dan ada juga lubang yang buat ekor kita buktikan saja teman-teman mudah-mudahan ini benar lubang belut sudah dimakan ternyata teman-teman berarti benar ini lubang belut tuh ya buat teman-teman mungkin begitulah ciri-ciri lubang belut ada lubang yang buat kepala dan juga ada lubang yang buat ekor saya tarik saja Bismillahirrahmanirrahim Tuh belutnya teman-teman lumayan besar kalau buat di sawah ini belum benar-benar tahun ternyata ini saya yang satunya pegang kamera tangannya jadi nggak langsung dipegang kalau langsung dipegang pasti dapat tapi gapapalah ikuti terus salam satu hobi teman ini ada lubang nih udah-mudahan ada belutnya saya coba pakai umpan katak oh blutnya keluar teman-teman saya pancing biar keluar saja lah biar dia mau makan di luar ya 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 hai 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 wih wuih wuih kaget ya teman-teman ini babon sawah nih keladu sawah ini termasuk besar ini pesemberan paling ganas saya tarik sajalah tarikannya mantep teman-teman wuhh babon ini babon sawah nih wuih mantep tarikannya tuh airnya teman-teman wuhh lubangnya kecil tapi bulutnya besar wuhh mantep teman-teman tuh kalau di sawah ini besar aduh semberannya teman-teman lihat kan tadi ganas banget gila teman-teman ikuti terus semoga dapat yang lebih besar lagi salam satu hobi ada lubang super cantik teman-teman saya coba nih pasti lubang bulut tuh bulutnya mau keluar kayaknya teman-teman lihat airnya keluar saya biarin dia keluar aja lah mudah-mudahan mau keluar kaget saya teman-teman ini besar kayaknya nih lihat kesemberannya teman-teman tadi kaget saya tadinya mau dikeluarin ternyata dia udah nunggu ini agak besar nih teman-teman tarikannya kuat tarikannya kuat tuh kaget saya kuat nih tarikannya asli kuat banget ini saya pakai tenaga saja aduh ini belut sawah bener-bener nih oh ternyata ini belutnya teman-teman besar ternyata memang ukuran belut sawah ini besar mantap lah kirain saya udah gak kena ternyata itu kepalanya itu apa kelumpur nancap kelumpur jadi susah oke lah tadi gak sempet keluar tadinya mau saya keluarin oke ikuti terus salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati